Laga Perdana SEAVA Grand Prix 2023 akan segera diputar, Indonesia akan membuka laga tersebut dengan melawan Filipina pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat, di Gorpa Depokan Jenderal Polisi Kunarto, Bogor, Indonesia. Namun, laga menjelang Hamin I, lagi-lagi, timnas Indonesia harus mencoret 4 nama pemain resminya. Pencoretan tersebut, diumumkan pelatih Jakarta Lavani, yang ditugaskan tampil di Sifelik 2023, yakni Samsul Jais. Alasan PBVSI mencoret 4 nama tersebut, Samsul Jais mengungkapkan, pencoretan kali ini dilakukan, karena jumlah maksimal hanya 14 pemain. Untuk keempat pemain yang dicoret adalah, Sandi Akbar, Deddy Prasasti, Reihan Andiko, dan Dava Naufal. Meski harus dicoret 4 pemain, tim voli Indonesia yang ada, masih sangat perkasa. Pasalnya, 2 pemain yang sebelumnya diragukan tampil pada turnamen saat ini. Yakni Dio Zulfikri, dan Fahri Septian, dipastikan sudah pulih dari Cidera, pasca pertandingan pada AVC Challenge Cup 2023 kemarin. Karena itu, kedua pemain tetap masuk dalam daftar skuad final untuk kejuaraan SEAVA Grand Prix 2023 saat ini. Kita pastikan, Dio Zulfikri, dan Fahri Septian bisa turun, kondisi mereka sudah baik, dan saya pastikan kita siap lawan Filipina, dan siap memenangkan pertandingan nanti. Kata Samsul Jais, ayo dukung Indonesia juara dan salam olahraga.